musim kering berkepanjangan membuat petani di kabupaten seragen kesulitan memenuhi kebutuhan pasokan air untuk tanaman mereka pasalnya hampir di seluruh waduk di kabupaten tersebut tidak lagi menyimpan debit air untuk kebutuhan irigasi petani dari data dinas pertanian seragen terdapat 11.568 hektare lahan produktif yang sedang ditanami padi dari jumlah tersebut 1.069 hektare dalam status kekurangan pasokan air dan terancam pusoh alias gagal panen 5 hektare diantaranya bahkan sudah dinyatakan gagal panen akibat tidak mendapatkan pasokan air yang cukup menurut petugas sebenarnya sudah ada SK dari Bupati perihal pola tanam padi yang dianjurkan yakni menanam padi di musim tanam 1 dan 2 dan pala wijah di musim tanam ketiga meski demikian sebagian besar petani di seragen masih nekat menanam padi akibatnya pasokan air tersendat ancaman gagal panen pun menghenti para petani dari tanaman padi seluas 11.586 hektare ya 56 hektare ini yang terancam itu 1.069 hektare dan yang pusoh itu 5 hektare sedangkan untuk yang tanaman dari yang tanaman hortikultura baik cabai, terong, semangka dan kacang panjang itu terancamnya sekitar 9 hektare dan pusohnya 2 hektare ini kita itu memang karena kita itu sebetulnya kan pola tanam itu untuk tanaman padi itu padi, 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 pala wijah artinya penyediaan air dari Bangan Solo juga disiapkan untuk tanaman pala wijah yang akhirnya untuk menambah kekurangan air yang disaplai dari Bangan Solo itu memang kita harapkan dari petani dan sudah kita sosialikan pada petani bahwa kekurangannya agar mengambil air tanah dalam jika hujan tidak segera turun, jumlah lahan yang mengalami gagal panen dipastikan akan terus bertambah dari Seragen, Andi Kurniawan, Metro TV